Halo Sobat Tenak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir kali ini kami ingin bercerita tentang pemberian pakan di kandang kami jadi di kandang kami ini pemberian pakannya itu ada dua macam yang pertama itu comboran, yang kedua adalah hijauan sedangkan untuk waktu pemberiannya itu ada di dua kali dalam satu hari yang pertama itu ada di pagi hari jadi sekitar jam setengah enam itu sebelum kita beraktifitas atau kerja itu kita berikan pakan hijauan tetapi untuk pakan hijauan itu sudah kita coper di sore hari sebelumnya jadi hijauan itu berupa rumput budidaya yang kita tanam bisa rumput gama umami atau pacong kebetulan untuk di tenak domba kami karena masih baru ini kami baru mempunyai dua macam rumput yang kita budidaya yaitu rumput pacong dan rumput gama umami untuk rampat rumput pacong dan gama umami itu kita kombinasikan dengan rumput liar yang tumbuh di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dikarenakan sambil menunggu macam rumput atau hijauan yang kita tanam itu banyak sementara kita tetap mencari rumput liar untuk menambah macam banyaknya pakan hijauan sehingga domba itu lebih sehat dan makan itu lebih rakus karena banyak macam hijauan yang kita berikan untuk hijauan itu kita berikan di pagi hari itu secukupnya kemudian untuk sore hari itu kita berikan comboran dulu baru setelah comboran habis kita berikan lagi hijauan untuk hijauan yang kita berikan itu dua kali bak makan inilah kira-kira sebelumnya kita sudah kasih comboran kemudian kita kasih hijauan sebanyak dua kali bak makan ini untuk sore harinya untuk selatu berikutnya itu di pagi hari pada pukul setengah enam sebelum beraktifitas kerja sampai saat ini tidak ada kendala dengan pemberian pakan dua kali sehari dan dua macam jenis pakan yaitu comboran dan hijauan itu terpantau domba sehat dan juga gemuk-gemuk nah nanti ya untuk sementara agak repot karena kita masih mencari rumput liar tetapi berjalannya waktu nanti semakin banyak hijauan yang kita tanam termasuk mungkin jenis indigo vera clear cd dan lain-lain termasuk pohon pisang nanti semuanya insyaallah untuk pakan hijauan tercukupi dari tanaman kita sendiri dan lain-lain termasuk pohon pisang nanti semakin banyak hijauan tercukupi dari tanaman kita